Min Huan melepas handuk yang ada di tubuhnya, hal itu membuat Ji Won terkejut. Saat Min Huan mendekatinya, untung saja pintu bel berbunyi, sehingga Ji Won langsung mengalihkan ketamu yang datang. Ji Won membuka pintu rumahnya, terdapat kurir yang mengantarkan ayam, padahal Ji Won dan Min Huan tidak memesannya. Walau sudah diberitahu kalau salah alamat, kurir itu tetap mengulur waktu bagi Ji Won. Min Huan yang ikut keluar menangani kurir itu menjadi kesempatan Ji Won untuk mengusirnya. Setelah sang kurir pergi, Ji Won langsung menutup dan mengunci pintu rumahnya. Ia mengirimi pesan ke Min Huan kalau tidak bisa melanjutkan pertemuan yang malam ini. Min Huan pun menyerah, mengirimi pesan ke Ji Won kalau ia akan pergi. Setelah beberapa langkah, Ji Won melempar sepatunya dan langsung kembali menutup pintunya. Kurir tadi mengamati Min Huan yang keluar apartemen bersama Ji Hyuk. Kurir itu bertanya kepada Ji Hyuk apakah aktingnya bagus dan dijawab olehnya kalau itu bagus. Ternyata yang menyuruh kurir itu adalah Ji Hyuk sendiri. Baik Eun Ho, seorang chef yang ditemui Ji Hyuk, berbicara dengan temannya. Ia memberitahu kalau akan mendatangi sebuah acara reuni SMA. Temannya pun menanggapinya dengan terkejut. Lalu bertanya bagaimana kalau ia bertemu cinta pertamanya yang menolaknya. Sehingga selama ini ia hindari. Eun Ho pun menjawab kalau ia pergi karena ada seseorang yang memintanya. Yaitu Ji Hyuk. Ji Won di kamarnya bingung harus memakai baju yang mana. Untuk menghadiri acara reuni SMA-nya. Tapi untungnya Hy Hyuk mengiriminya pesan mengajak pergi belanja karena tahu kalau Ji Won akan menghadiri reuni. Dengan senang hati Ji Won pun pergi bersamanya. Karena Hyuk memiliki kartu keanggotaan di sebuah salon, maka ia menyuruh Ji Won untuk melakukan perbaikan. Tapi Ji Won ingin mengubah dirinya. Gayanya yang baru, ia mencoba berbagai model baju bersama Hei Yeon. Malam hari sebelum acara reuni, Sumin menghubungi Ji Won untuk menanyakan proposalnya. Teringat dengan kejadian dulu, Ji Won menolak permintaan Sumin untuk merevisi proposalnya agar bisa menjadi karyawan tetap. Tapi, walaupun sudah ditolak, Sumin kembali ke meja bersama atasannya dan menyerahkan proposal Ji Won yang kemudian disetujui oleh atasannya itu. Lima jam sebelum reuni, Hei Yeon membantu Ji Won berdandan. Saat itu, Hei Yeon melihat anting yang diberikan Sumin karena mengetahui kalau itu adalah anting palsu dan menanggap sebuah hinaan dari Sumin, Hei Yeon meminjamkan anting asli yang sama kepada Ji Won. Ji Won pun merasa senang karena menemukan teman sejati. Sumin masuk ke dalam restoran sendiri. Ia bertemu dengan teman-teman SMA-nya. Semua temannya memuji dengan kecantikan dan pekerjaan Sumin. Ketika Ji Won belum datang, Sumin menceritakan tentangnya dan juga tentang Min Hwan. Teman Sumin pun dibuat kesal mendengar hal itu karena Sumin dahulu menyukai Min Hwan. Tepat di saat itu, Ji Won datang mengejutkan semua orang. Penampilan Ji Won berubah. Ia dipuji sebagian temannya. Tapi, teman dekat Sumin berbicara kalau Ji Won mengikuti gaya Sumin, melihat dari anting yang sama. Teman laki-laki yang duduk di sebelah Ji Won pun mengecek dan anting itu terlihat asli, sedangkan yang dipakai Sumin warnanya lebih pudar, seperti imitasi. Ji Hyuk sedang makan bersama kakeknya, dengan kondisi yang sedikit terjadi perikaian. Kakeknya menyuruh untuk segera mencari pasangan, karena itu merupakan salah satu cara agar mendapatkan koneksi perusahaan. Tapi, Ji Hyuk yang dingin tidak ingin dicarikan pasangan. Juga ia memberitahu kakeknya, kalau ia sudah memiliki orang yang disukai. Kakek Ji Hyuk pun bertanya-tanya, siapakah perempuan itu? Setelah mengatakan itu, Ji Hyuk pergi meninggalkan kakeknya ke suatu tempat. Ji Won pergi meninggalkan meja makan untuk ke toilet. Ia ingin mendengar apa yang dikatakan oleh temannya di masa lalu. Memasuki pintu toilet yang sama, Ji Won menunggu teman-temannya datang. Benar saja, tiga temannya pergi ke toilet dan membicarakannya. Sama seperti kejadian masa lalu. Temannya itu menyadari kalau Ji Won pergi dari meja makan. Mereka kemudian menendang pintu-pintu kamar mandi. Ji Won yang sudah tahu apa yang akan terjadi, menendang pintu kamar mandi sebelum temannya menendang, sehingga mereka terkejut. Tak sampai di situ, Ji Won keluar dengan menjelaskan apa yang terjadi di antara ia dan Su Min sebelum ia pergi meninggalkan ketiga temannya itu. Sampai di meja makan, temannya menyusulnya dan memastikan suatu hal kepada Su Min, yaitu tentang kisah Asmara. Mereka mengira, dahulu Ji Won menyuruh Su Min putus dari pacarnya, yaitu Eun Ho. Ji Won pun menanyakan ke Su Min, apakah dulu ia benar-benar pacaran? Su Min pun menjawab dengan perasaan bersalah, kalau sebenarnya ia pacaran dengan Eun Ho. Setelah jawaban Su Min itu, membuat keadaan menjadi semakin ribut. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba seseorang datang membuat mereka semua terkejut. Mendekati Ji Won, orang itu memastikan kalau ia tidak pernah berpacaran dengan Su Min. Orang itu adalah Eun Ho. Sebelum melanjutkan pembicaraan, Eun Ho bertanya kepada Ji Won apakah ia menyukainya, seperti yang diucapkannya beberapa saat yang lalu. Kaget dengan kehadiran Eun Ho, Ji Won pun langsung lari keluar restoran. Disusul oleh Eun Ho. Ji Hyuk sampai di restoran tempat Ji Won reuni. Ketika masih di mobil, Ji Hyuk melihat Ji Won keluar, diikuti dengan Eun Ho. Melihat hal itu, Ji Hyuk mengikuti mereka berdua. Eun Ho menahan Ji Won yang terus berjalan. Setelah membuat Ji Won berhenti, Eun Ho langsung menyatakan kalau ia pernah suka dengan Ji Won. Dari belakang, Ji Hyuk mendengar percakapan mereka berdua. Ji Hyuk yang mendengar percakapan Ji Won dan Eun Ho langsung mengeluarkan ponsel. Menelpon Ji Won, menyuruh ia datang menemuinya di hotel. Mendengar hal itu, Ji Won menerima perintah Ji Hyuk, sehingga ia kemudian berpamitan pada Eun Ho. Tapi, sebelum Ji Won pergi, Eun Ho sempat meminta menukar nomor ponsel mereka. Setelah itu, Ji Won menaiki taksi untuk menemui Ji Hyuk. Dan Eun Ho ketika berpaling saling bertatapan dengan Ji Hyuk. Sampai di hotel, Ji Hyuk sudah menunggunya dan memasuki hotel bersama. Mereka berdua melihat pemasaran daring, Ji Hyuk juga meminta Ji Won untuk mendukung pendapatnya. Memasuki ruangan, Ji Won dibuat takjub dengan programnya, yaitu Nur TV. Soo Min yang melanjutkan reuninya, terus-menerus ditanya temannya tentang Ji Won. Mereka menyalahkannya karena membuat Ji Won dibuli. Tapi Soo Min tidak terima dan berteriak kalau mereka membuli bukan karena dirinya. Menenangkan pikirannya, Soo Min pergi ke toilet, juga mencoba menelpon Ji Won. Tapi saat kembali ke meja makan, semua orang sudah pergi meninggalkannya. Keluar dari hotel, Ji Hyuk dan Ji Won menunggu mobil datang. Saat mobil datang, Ji Hyuk membukakan pintu untuk Ji Won berniat mengajaknya pulang bersama. Tentu saja saat itu Ji Won menolaknya. Tapi Ji Hyuk yang bersikeras membuat Ji Wo akhirnya pulang bersama. Di mobil, mereka berdua membicarakan sedikit tentang kehidupan mereka, sehingga sedikit lebih dekat. Saat sampai di daerah rumah Ji Won, mereka berpapasan dengan Min Hwan yang sedang jalan kaki. Melihat Min Hwan, Ji Won langsung menurunkan kursinya agar tidak terlihat. Tak hanya Min Hwan, Soo Min juga menunggu Ji Won, sehingga Ji Won tidak ke rumah dan pergi keluar dengan Ji Hyuk. Min Hwan berjalan menuju rumah Ji Won dan bertemu dengan Soo Min yang sedang menangis. Min Hwan pun mengajak Soo Min pergi bersama ke rumah Ji Won. Min Hwan mencoba membuka pintu rumah Ji Won, tapi tidak berhasil karena sandinya salah. Hal itu membuat Min Hwan mengajak Soo Min makan sembari menunggu Ji Won. Mereka berdua mengobrol tentang Ji Won. Min Hwan pun berpikir apakah Ji Won berubah karena atasannya Ji Hyuk. Pergi keluar bersama, Ji Hyuk memberi segelas kopi kepada Ji Won. Mereka berdua kembali mengobrol bersama dan mulai menyampaikan pendapat pribadinya masing-masing. Ji Hyuk bertanya kepada Ji Won apa yang ingin dia lakukan. Ji Won menjawab ingin belajar bela diri. Mendengar jawaban Ji Won, Ji Hyuk mengajak Ji Won berlatih dengannya karena ia dahulu adalah seorang atlet. Mendengar itu, mereka berdua tertawa. Ji Won pun berkata kalau Ji Hyuk sebaiknya mencoba lensa kontak dan melepas kacamatanya. Setelah meminum kopi, Ji Hyuk mengantar Ji Won kembali ke rumahnya. Sebelum tidur, Ji Won mengangkat telepon dari nomor yang belum disimpannya. Ternyata itu adalah nomor Eun Ho. Mereka saling menanyakan kabar selama tidak bertemu. Tiba saat Eun Ho menceritakan tentang masa SMA-nya, membuat Ji Won bingung. Ji Won berpikir kalau itu karena Soo Min yang berbicara langsung. Tapi ternyata tidak. Karena Eun Ho berkata kalau Ji Won telah menolak perasaannya yang ia kirim melalui surat. Mendengar hal itu, Ji Won menjawab kalau ia lupa dan meminta Eun Ho bertemu. Juga membawa surat penolakan yang tidak dikirim oleh Ji Won. Keesokan harinya, Ji Won ke kantor dengan gaya yang berbeda. Hal itu membuatnya dibacarakan oleh karyawan yang ada di sana. Min Hwan mendekati sang pacar dan senang melihat gaya barunya itu. Ji Hyuk yang baru datang kaget melihat Ji Won. Ia kemudian bertanya kepadanya, mengapa berpakaian dengan gaya seperti itu? Tapi pertanyaan itu justru membuat orang lain heran. Ji Hyuk juga memberitahunya kalau ia telah memakai lensa kontak. Mendengar hal itu, Min Hwan bingung dengan kedekatan mereka berdua. Min Hwan mengajak Ji Won minum di rooftop. Ia kepada Ji Won apakah pergi dengan Ji Hyuk. Ji Won memberitahunya kalau itu semua tentang pekerjaan. Mendengar hal itu, Min Hwan berpikir kalau Ji Hyuk telah menyukai pacarnya karena gayanya yang telah berubah. Setelah membicarakan hal itu, Min Hwan ingin memberi kecupan kepada Ji Won. Karena tidak mau, Ji Won akhirnya sengaja menumpahkan kopi ke celana Min Hwan agar dia pergi. Berjalan masuk ke dalam kantor, Ji Won bertemu dengan Su Min. Mereka berdua akhirnya berbicara bersama. Su Min membahas tentang apa yang terjadi saat reuni dan menyalahkan temannya. Menjawab dengan ketus, Ji Won juga memberitahu Su Min kalau ia telah membuat janji dengan Eun Ho. Berada di lift, Ji Won masuk dan berada di barisan belakang. Sebelum pintu lift tertutup, Ji Hyuk menahan pintu itu. Dan ternyata penuh karena melihat Ji Won juga berada di lift, Ji Hyuk pun juga ikut menaiki lift. Keluar lift, Ji Hyuk memanggil Ji Won untuk berbicara. Tersisa mereka berdua, Ji Hyuk menananyakan tentang pendapat. Menjawab dengan penuh senyun, Ji Won berkata kalau sebaiknya Ji Hyuk juga mengganti gaya pakaiannya. Dan kemudian ia pergi meninggalkan Ji Hyuk. Setelah diberitahu Ji Won, Ji Hyuk langsung menelpon seseorang. Pulang menuju rumahnya, Ji Won berada di halte bus. Saat menunggu bus datang, Ji Won melihat Hyon yang senang membawa kantong belanja. Akan menyapanya, Ji Won langsung terdiam saat Ji Hyuk juga keluar dari toko. Dan terlihat dekat dengan Hyon. Sampai di rumah, Ji Won memikirkan perkataan Min Hwan kalau Ji Hyuk terlihat menyukainya. Tapi hal itu terbanting saat Ji Won mengingat rumor Ji Hyuk dan Hee Yeon berkencan. Dan juga setelah melihat mereka berdua akrab, membuat Ji Won berpikir kalau mereka telah berkencan. Kembali setelah berbelanja, Hee Yeon yang merupakan adik Ji Hyuk berkunjung ke rumah kakeknya. Setelah memulangkan Hee Yeon, Ji Hyuk meminta temannya datang menemuinya. Ternyata, Ji Hyuk menjadikan temannya untuk latihan bela diri setelah Ji Won berkata ingin mencobanya. Bersantai menghadap jendela rumahnya, Ji Hyuk berpikir untuk memberitahu Ji Won tentang apa yang terjadi. Tapi pasti Ji Won tidak akan percaya kepadanya kalau sebenarnya ia menjalani kehidupan kedua. Di mana saat ia menghadiri pemakaman Ji Won, ia mendengar kisah Ji Won dari temannya dan akhirnya mencoba membantunya saat kembali ke masa lalu. Ji Hyuk kembali ke masa lalu karena ia mengalami kecelakaan saat ia dalam perjalanan pulang dari pemakaman Ji Won. Ji Hyuk pun mempunyai tanda hati di bagian dadanya. Ji Hyuk pun mempunyai tanda hati di bagian dadanya. Ji Hyuk pun mempunyai tanda hati di bagian dadanya. Ji Hyuk pun mempunyai tanda hati di bagian dadanya. Ji Hyuk pun mempunyai tanda hati di bagian dadanya.